Cilakala kita kalau dalam hidup kita, kita merasakan bahwa kematianlah itu yang paling menakutkan. Fakta bahwa Tuhan tidak menyertai kita, itu adalah hukuman yang paling besar. Berapa sering orang Kristen hanya puas dengan berkat Tuhan? Musa demengat sangat merindukan kehadiran Tuhan. Kau tidak merindukan aku dengan segenap hatimu, kehadiranku adalah suatu hal yang akan mendatangkan malapetakah bagi bangsa Tersul. Setinggi-tingginya Musa, dia hanyalah seorang hamba Tuhan yang setia di dalam rumah Tuhan. Tapi tidak sebanding dengan Kristus yang adalah setia sebagai anak di dalam rumahnya Tuhan. Umat Tuhan itu mendapatkan kasih karunnya daripada Tuhan ketika umat Tuhan itu mengetahui rencana Tuhan. Apa yang menjadikan doa tersebut agung di dalam hal kita. Hari ini kita akan mempelajari doa, tema doa daripada Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam hidup orang Israel. Musa itu mendapatkan porsi yang demikian penting. Tapi jangan lupa penulis Ibrani akan mengatakan kepada orang-orang Kristen yang dari Judaism bertopat jadi orang Kristen. Dan dia akan mengatakan bahwa setinggi-tingginya Musa, dia hanyalah seorang hamba Tuhan yang setia di dalam rumah Tuhan. Tapi tidak sebanding dengan Kristus yang adalah setia sebagai anak di dalam rumahnya Tuhan. Itu Ibrani pasal yang ketiga. Luar biasa, seorang Musa bagi orang Israel. Maka saya rasa kita perlu mempelajari doa Musa yang lainnya yang sangat indah sekali. Minggu lalu kita sudah membaca, mempelajari doa Musa. Ada dua doa Musa sebenarnya. Di dalam keluaran pasal yang ke-32. Minggu ini kita tidak usah pindah jauh-jauh. Kita akan mempelajari doa Musa dalam keluaran pasal yang ke-33. Itu pasal selanjutnya. Dalam dua pasal yang ini, seorang-seorang bisa melihat ada tiga doa Musa sebenarnya. Doa Musa juga kita pelajari minggu yang lalu. Kita akan mencoba melihat bagaimana Musa berdoa minggu ini dalam pasal yang ke-33. Suara pasal ini susah untuk dipotong-potong. Jadi mari kita membaca keseluruhan pasalnya. Keseluruhan pasalnya ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir 23. Saya membacakan yang ganjil. Suara semua membacakan yang genap dan kita akan bertanggapan terus. Inilah firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah ku janjikan dengan sumpah kepada Abram, Ishak, dan Yaakob. Demikian kepada keturunan-Mulah akan kuberikan negeri ini. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan engkau. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Sesudah itu Musa mengambil kema dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh daripada perkemahan, dan menamainya kema pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kema pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke dalam kema itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kema dan berbicara lah Tuhan dengan Musa di sana. Apabila Musa masuk ke dalam kema itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kema dan berbicara lah Tuhan dengan Musa di sana. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kema itu. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunnya di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunnya di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak memimbing kami, berpikir melihat Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunnya di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi firmanya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunnya kepada siapa yang kuberikan kasih karunnya, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini, di akhir daripada minggu ini, kami dapat datang kepada hadirat Tuhan sebagai satu anggota komunitas tubuh Tuhan di gereja ini. Kami datang dengan mementingkan firman Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu untuk berbicara kepada Tuhan. Kami mau mendoakan pokok-pokok doa, kami berdoa supaya Tuhan memberikan pokok-pokok doa, di mana kami mementingkan Tuhan dan kemuliaan Tuhan lebih daripada kepentingan diri kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati persentuan doa pada pagi hari ini, bukan hanya kami di ruangan ini, tapi juga mereka yang mengikuti melalui Zoom di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, dan beban doa yang indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebenarnya kalau kita perhatikan sekali lagi minggu lalu, kita sudah membicarakan bagaimana bangsa Israel itu melakukan sesuatu kekejian besar di hadapan Tuhan, satu kekejian yang demikian menakutkan, ketika Musa sudah tidak turun daripada gunung Sinai tersebut, selama 40 hari, 40 malam, bangsa itu merasa ada suatu yang memalukan daripada ketidakhadiran daripada Musa, maka bangsa itu meminta Harun untuk membuatkan alah-alah. Itu plurals, alah-alah, dan akhirnya mereka memberikan semua perhiasan yang mereka miliki, dan Harun akhirnya membuatkan bagi mereka suatu ekor, ekor, patung ekor lembu emas. Sekali lagi kalau kita review sedikit, keluar pasal 32, et keempat, di sana Israel itu berteriak, mengatakan, Hai Israel, inilah alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi yang menarik, yang sangat fatal di sini juga adalah fakta bahwa bukan hanya Harun membuat patung lembu emas tersebut, tapi Harun akhirnya mengatribusikan patung lembu emas itu sebagai Yahweh. Surah 5, ketika Harun melihat itu didirikannya Mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan akhirnya mengatakan besoknya adalah mereka mempersembahkan korban bagi patung lembu emas tersebut. Ini mengagetkan sekali, mengapa ini sangat ironis, mereka baru saja mendengarkan suara Tuhan sendiri berbicara kepada mereka, memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat, dan mereka pada saat ini langsung melanggar 3 hukum Taurat yang pertama. Itu langsung mereka langgar, terusnya secara eksplisit mereka langgar 3 hukum Taurat tersebut. Dan bukan hanya itu saja, walaupun orang Israel sudah dipimpin oleh Tuhan, keluar dari tanam perbudakan tersebut dengan suatu kuasa, might. Itu berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan nyatakan bagi mereka, mereka melihat berkat-berkat Tuhan yang tidak seharusnya bisa mereka lihat. Tapi pada akhirnya mereka tidak memberikan persembahan apapun kepada Tuhan, justrunya adalah suatu korban pertama yang mereka berikan kepada patung lembu emas tersebut. Tuhan akhirnya mengatakan dalam ayat ke-9, dalam pasal 32 ayat ke-9, dan bangsa ini adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Itu suatu bangsa yang stiff neck, yang lehernya ini terlalu kaku, tidak bisa diajar lagi maksudnya. Demikian ini bangsa yang tegar tengkuk, dan Tuhan akhirnya mengancam untuk membasmi, membinasakan satu bangsa. Dan Tuhan akan memulai lagi, membuat suatu bangsa yang lain dari keturunan Musa, bukan dari keturunan Abraham. Tuhan akhirnya keturunan Abraham ini menjadi suatu bangsa, yang setelah mendapatkan berkat daripada Tuhan, tapi tetap pegar tengkuk. Saya akan memulai suatu bangsa yang lagi, yang lain, yang berbeda, tapi dari Musa. Saya perhatikan bagaimana Musa akhirnya menaikkan dua doa. Kita sudah bicarakan, Musa menaikkan dua doa. Doa pertama Musa itu mencoba, kalau ayat ke-11 dikatakan mencoba untuk melunakan hati Tuhan. Saya tidak bicara lagi mengenai arti daripada, apakah Musa ini benar-benar merubah Tuhan, atau bagaimana saya tidak bicara, itu sudah bicarakan minggu lalu. Tapi inti daripada doa pertama itu, Musa akhirnya lebih merindukan nama Tuhan, lebih daripada namanya sendiri dibesarkan. Doa yang demikian indah, Musa merindukan nama Tuhan, lebih dibesarkan daripada namanya dia, dia akan bicara mengenai karyanya Tuhan, dia akan bicara mengenai reputasinya Tuhan, dia akan bicara juga mengenai janji Tuhan. Di sini Musa apil kepada natur daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan memang mendengarkan apil daripada Musa, supaya tidak membasmi bangsa tersebut. Nanti ada doa yang kedua, dimana nanti Musa setelah turun dari gunung Sinai, dia akan menawarkan dirinya itu sebagai ganti, nyawanya ganti satu bangsa. menjadi mediator mengganti satu bangsa. Karena dia setelah melihat, setelah dia turun dia baru melihat fatalnya dosa daripada orang Israel, dia baru sadar. Karena di sana juga masih ingat, ada dua amarah daripada Musa. Amarah pertama ketika dia sudah turun dengan dua batuloh, tersebut itu batuloh yang dikatakan adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang mengukirkan kata demi kata tersebut, Musa akan lemparkan kepada patung lembu emas tersebut, dan menghancurkan. Karena di sana Tuhan tidak marah dengan apa yang Musa lakukannya. Dia tidak mengatakan, mengapa kamu akhirnya menghancurkan karyaku, pekerjaanku. Tidak. Karena pada saat itu, Musa memiliki amarah yang sinkron, yang sama dengan amarah Tuhan. Akhirnya dari patung lembu emas tersebut, dihancurkan, dibakar, digiling, dan suruh orang Israel untuk meminumnya. ini kepahitan, ini sebenarnya racun. Seorang mau minum emas masuk ke dalam mulut kita itu racun. Tapi itu bukan berhenti sampai di sana. Akhirnya setelah Musa mengetahui, ayat ke-25, sudah keluarnya pasal 32 ayat ke-25, setelah Musa melihat bahwa bangsa itu menjadi liar, tidak bisa terkendali, itu membangkitkan amarah Musa lebih lagi, dan akhirnya Musa memerintahkan suku Lewi yang setia kepadanya untuk mengayunkan pedangnya, dari perkeman ke perkeman, dan pada hari itu 3.000 orang yang mati, saudara daripada suku Lewi yang akhirnya harus mati. Itu amarah Musa yang kedua pada saat itu. Setelah itu baru dia akhirnya menawarkan diri, untuk akhirnya supaya Tuhan tidak marah, Musa menawarkan diri menjadi mediator, menggantikan bangsa Israel, karena Musa sadar amarah Tuhan belum meredah. Amarah Tuhan kepada bangsa Israel tersebut belum meredah, dan perhatikan ini suatu hal yang menarik sekali, ini yang dikatakan dalam keluaran yang kita baca, bagaimana orang Israel harus meminum gilingan emas daripada patung tersebut. Lalu bagaimana 3.000 orang harus dibasmi, mati pada hari itu. Itu baru hukuman pertama. Itu baru hukuman pertama yang orang Israel dapatkan. Musa perhatikan dalam keluaran pasal 32, ayat yang ke-35 itu hukuman Tuhan yang kedua, yang Tuhan limpahkan kepada bangsa tersebut. Di sini dikatakan, suara, satu ayat saja, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, suara, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan harun itu, ada tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Saya pribadi percaya ini adalah hukuman yang kedua yang Tuhan berikan, dan di sini pakai kata tulah, kata yang sama, yang dipakai untuk kata menghukum orang-orang Mesir, yaitu Tuhan akan memberikan tulah kepada mereka. Jadi bukan cuma orang mati, 3.000 orang mati saja, ini menggunakan kata tulah, ada penyakit atau apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Dan saya percaya, walaupun hanya dideskripsikan dengan beberapa kata dalam satu ayat saja, hukuman yang kedua ini lebih fatal, lebih mengerikan daripada apa yang diterima oleh bangsa itu. Jadi 3.000 orang mati itu bukan buncaknya, suara, tapi ada hukuman yang kedua, Tuhan menulahi mereka, Tuhan menulahi mereka, Tuhan menghukum mereka, dan ini lebih menakutkan, saya lebih menakutkan, jauh lebih menakutkan. Perhatikan dalam hukuman pertama, memang Tuhan menghukum bangsa itu melalui Musa, dalam hukuman yang kedua, Tuhan langsung menghukum bangsa itu. Berbeda sekali ya, sekali lagi suara, dalam hukuman yang pertama, Tuhan memakai Musa, Tuhan menghukum bangsa itu. Dalam hukuman yang kedua, Tuhan menulahi bangsa tersebut, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa itu secara langsung. Jangan pikir bahwa ini adalah selesai, hukuman Tuhan belum selesai. Ada satu hukuman Tuhan lagi yang membuat bangsa itu akhirnya berkabung. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun, tidak ada satu orang pun yang memakai perhiasan. Menunjukkan bagaimana mereka berkabung, dan apa hukuman Tuhan yang ketiga, yang dibicarakan dalam keluaran pasal 33, yaitu Tuhan mengatakan, dia tidak akan menyertai bangsa itu. Surah inilah hukuman yang paling besar. Surah jangan pikir kematian, di satu hukuman yang besar. Surah jangan pikir bahwa tulah adalah suatu hukuman Tuhan yang besar. Fakta bahwa Tuhan tidak menyertai kita, itu adalah hukuman yang paling besar. Ini disini itu ada raungan daripada bangsa Israel, ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah memberikan suatu hukuman yang demikian besar. Ancaman yang demikian mengerikan, mereka berkabung. Ini mereka baru berkabung. Sebelumnya gak ditulis, dalam hukuman yang pertama, dalam hukuman yang kedua gak tulis bahwa mereka berkabung. Mereka mendengarkan bagaimana Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan bersama dengan mereka. Mereka berkabung. Surah silah kalah kita, kalau dalam hidup kita, kita merasakan bahwa kematianlah itu yang paling menakutkan. Tidak, surah orang Kristen tidak melihat kematian sebagai suatu yang paling menakutkan. Penyakit bukanlah suatu yang paling menakutkan. Mendapatkan COVID, itu tidak menakutkan. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku tidak lagi menyertai engkau, itu paling menakutkan. Itu kematian kekal. Surah itu kematian kekal. Maka disini seorang Israel berkabung, sangat menarik sekali dalam hukuman yang ini, seorang bisa melihat, ya dalam hukuman yang ini sudah bisa melihat, dalam hukuman yang ketiga, jadi Tuhan mengancam kepada orang Israel, bahwa mereka, dia tidak akan lagi menyertai bangsa tersebut, membuat seluruh bangsa itu berkabung. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, pasal 33 ayat ke-6, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Oke, surah saya mau, kita menelah beberapa kata di sini. Kata Gunung Horeb. Bukankah mereka ada di Gunung Sinai? Ini kok keluar kata Gunung Horeb? Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu seringkali dipakai menceritakan. Ini ada dua interpretasi, surah. Ada yang mengatakan bahwa itu dua gunung yang berbeda, tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah dua nama daripada satu gunung yang sama. Gunung Sinai adalah Gunung Horeb. Bagi mereka yang mengatakan bahwa ini adalah satu gunung yang sama, ada yang mengatakan bahwa itu adalah dua puncak. Gunung itu memiliki dua puncak. Puncak satu namakan Sinai, puncak kedua namakan Horeb. Calvin juga percaya bahwa ini adalah dua nama bagi satu gunung yang sama. Itu tapi dia katakan, the eastern side daripada gunung tersebut itu berbeda namanya dengan the western side. Bagian timur daripada gunung tersebut berbeda dengan bagian yang selatan, surah. Ini suatu pengertian daripada Calvin. Surah saya percaya ini gunung yang sama dan dalam Alkitab, Gunung Horeb ini seringkali disebut sebagai gunung daripada Yahweh, gunung daripada Tuhan. Kalau saya perhatikan, nanti Elia dalam Satu Raja-Raja Pasal 19, dia akan melarikan diri, demikian jauh dia melarikan diri sampai ke Gunung Horeb, Gunungnya Tuhan, Gunung Sinai. Dan ada satu perkata, coba kita buka, Satu Raja-Raja, coba kita buka. Satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja Pasal yang ke-19. Satu Raja-Raja Pasal yang ke-19, ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke Gunung Ala, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb tersebut bukan di Tanah Israel, surah Gunung Horeb itu dibawah sekali, di dalam peninsula daripada Saudi Arabia, daripada itu disana. Atau namanya apa? Saya agak lupa, saya agak kepikir pada saat ini. Tapi itu sangat jauh sekali, orang daripada Tanah Israel, itu peninsula Sinai, kalau gak salah namanya. Disana, bukan Saudi Arabia maaf, itu peninsula daripada Sinai, di luar daripada Tanah Israel. So, perhatikan disini, Elia sampai akhirnya turun ke bawah, sampai ke sana, ke Gunung Horeb, eh ke-9, surah. Satu Raja-Raja pasal 19, eh ke-9. Disana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam disitu. Surah disana dalam bahasa aslinya, bukan sebuah gua, masuklah ia ke gua itu. That cave, itu seharusnya dalam bahasa aslinya. That cave, surah. Gua apa yang dimaksudkan? Banyak orang komentator yang mengatakan, ini gua yang disebut, bagi gua dimana Musa nanti akan berlindung daripada kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca dalam keluaran pasal 33, keluaran pasal 33, eh 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dikatakan dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tangan itu sampai aku berjalan lewat. Maka ada orang yang mengatakan, Elia pergi ke lekuk gunung itu, surah. Ya, lekuk gunung dimana dulu Musa pernah berada, ketika kemuliaan Tuhan itu lewat, dan dia dilindungi oleh Tuhan dalam lekuk gunung tersebut. Nanti Elia juga demikian, Tuhan akan lewat di hadapan dia, dan dia ada di dalam lekuk gunungan itu, di dalam gua tersebut. Bukan cuma sebuah gua, sembarangan gua, tapi dalam bahasa Ibrania gua itu, surah. Surah, ini suatu hal yang sangat menarik sekali, kalau saya perhatikan dalam keluar pasal 33-6, bukan cuma Horeb saja, tapi dikatakan di sana, orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi dari sejak gunung Horeb. Surah, di dalam terjemahan bahasa King James Version atau NIV, itu dikatakan bahwa mereka tidak memakai perhiasan lagi. Lalu berhenti, tidak dilanjutkan dengan kata dari sejak gunung Horeb. Itu tidak disebutkan di sana. Itu mistranslate. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali, bahwa mereka akhirnya menanggalkan semua perhiasan-perhiasan tersebut, bukan untuk selama-lamanya, tapi sampai akhirnya mereka tiba dalam tanah perjanjian, dalam perjalanan mereka, itu mereka akan meninggalkan semua perhiasan mereka, dan mengatakan bahwa ini simbol daripada perkabungan mereka. Sejak saat itu mereka berkabung, surah. Mereka berkabung. Tapi mereka belum tahu pada saat itu bahwa Tuhan akan menghukum mereka selama 40 tahun muter-muter dalam padang belantara. Dia belum tahu, mereka orang Israel belum tahu, ini belum saatnya Tuhan akan menghukum. Ini mereka masih pikir, tidak lama lagi mereka masuk dalam tanah perjanjian, tapi ini fakta menunjukkan bahwa sampai mereka sampai masuk tanah perjanjian, mereka akan tidak memiliki perhiasan, tidak pakai. Walaupun mereka memiliki, mereka tidak akan pakai. Karena mereka mengatakan, bahwa itu adalah perkabungan mereka. Mereka berkabung karena Tuhan tidak menyertai mereka. Surah ini satu hal yang penting, surah perkabungan. Ketika kita berkabung itu tidak ada yang indah. Tidak ada yang bisa kita banggakan kepada Tuhan ketika kita memiliki suatu hati yang hancur di hadapan Tuhan. Pada zaman di mana kita hidup, pada saat ini surah, orang ketika meninggal, ada yang dikremasi, lalu ada yang ketika dikremasi, lalu dibuat, dipadekan abunya, lalu dibuat jadi satu kayak kalung permata, dan seterusnya. Bagi saya itu salah konsep biologi mengenai apa arti perkabungan. Nothing is beautiful di atas kematian daripada orang yang kita kasih. Tidak ada yang indah, itu abu itu bukan menjadi suatu hal yang indah yang kita bisa bawa kemana-mana. Apalagi nanti abu disebarkan supaya seakan-akan abu tersebut, orang tersebut ada di mana-mana. Itu bukan konsep daripada Alkitab. Perkabungan itu menandakan bahwa kita adalah orang yang memang hina di hadapan Tuhan. Dan orang Israel pada saat ini berkabung, moodnya berkabung. Bahkan setelah dia pergi daripada Gunung Sinai, sejak Gunung Horeb, Gunung Sinai, mereka akan dalam mood berkabung. Menantikan janji Tuhan, tapi mereka berkabung dalam penantian mereka tersebut. Ini suatu hal yang sangat indah sekali. Soalnya ayat yang ketujuh, ayat ketujuh itu menunjukkan suatu hal yang sangat aneh sekali. Dari ayat ketujuh, kalau saya baca 7, 8, 9, 10, 11, itu setanakan tidak ada kaitannya dengan perikub yang baru kita baca. Itu kayak detach. Lepas daripada berapa ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat ke-6, dan ayat-ayat sesudahnya, ayat ke-12 dan seterusnya. Setanakan-akan, kalau suara baca dari ayat yang pertama sampai ayat ke-6, lalu lewat melompati 7 sampai 11, suara skip. Kelima ayat tersebut, suara skip semua. Lalu suara langsung masuk dari ayat ke-6 ke ayat ke-12, itu tidak ada perubahan pengertian, bukan? Tidak ada perubahan pengertian, karena itu story-nya itu flows in, flows through. Maka di sini ada orang yang mengatakan, ayat ke-7 dan ayat ke-11 ini aneh. Ada yang mengatakan bahwa ini ditambahkan belakangan. Bukan dituliskan oleh musuh, tapi ditambahkan oleh orang-orang setelah yang masuk ke dalamnya. Kalaupun teori ini benar, Isa bisa bertanya, kenapa ditambahkan di sini? Tetap aneh ditambahkan di sini, tidak ada tempat lain yang lebih cocok. Kenapa ditambahkan dalam perikub ini, dalam perikub dimana mengatakan bagaimana Allah itu sedang marah kepada umat Israel. Terus saya percaya, perikub yang kita baca ke-7 dan ayat ke-11 itu ada maknanya yang sangat mendalam sekali. Itu bukan, tidak ada alasannya ditempatkan di sini, dituliskan di sini. Walaupun seakan-akan break the flow, doesn't really break the flow, itu menjelaskan secara jelas sekali mengenai the flow. Itu bagaimana Tuhan sudah marah pada umat Israel. Perhatikan, Tuhan mengiyakan, menjawab dan akhirnya, menjawab doa daripada permintaan, daripada Musa untuk tidak membahasmi bangsa tersebut. Tuhan mengiyakan, oke saya tidak membahasmi bangsa tersebut, tapi, saya tidak akan menyertai mereka. Itu Tuhan katakan. Saya tidak akan membahasmi bangsa tersebut, tapi saya tidak akan menyertai mereka. Maka di sini, saya bisa melihat bagaimana nanti itu dinyatakan dalam ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Minggu lalu saya katakan, orang Israel itu bukan hanya mendengarkan 10 hukum Tawrat, keluaran pasal 20, tidak. Tapi setelah keluaran pasal 20, ada keluaran pasal 21, 22, ada seterusnya. Tuhan terus berbicara pada orang Israel, sampai, coba kita buka, kita buka keluaran pasal yang ke-24. Dalam keluaran pasal yang ke-24, ayat ke-18, setelah Tuhan berbicara kepada orang Israel, Tuhan meminta supaya Musa masuk lebih naik lagi, ke atas, ke tengah-tengah awan, mendaki gunung itu. Lalu tinggal di sana 40 hari, 40 malam, dan di sana Tuhan akan berbicara khusus kepada Musa berkenaan dengan kema suci, dengan imam-imam, apa yang harus mereka lakukan, dengan ibadah, dan seterusnya. Nah di sana ketika Tuhan berbicara dengan kema suci, 40 hari, 40 malam, ibadah imam-imam, itu dibawa ironisnya orang Israel malah melacurkan dirinya dengan ilah-ilah, beribadah kepada ilah-ilah yang lainnya. Soalnya juga kita bayangkan, kita baca, bukan kita bayangkan, kita baca keluaran pasal ke-25, dan keluaran pasal yang ke-25 ini, saya baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bahkiku persembahan khusus, ini persembahan khusus, dari setiap orang-orang yang terdorong hatinya, gak dipaksa. Ini mereka yang terdorong hatinya, persembahan khusus, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada aku ini, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit pomba jantan, yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efat dan untuk tutup dadah. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemak suci, tabernacle, dan sebagai contoh sebagai perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Yang terbaik harus diberikan kepada Tuhan, ayat ke-8 itu penting, dan mereka harus membuat satu tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu tabernacle, kayak masuci. Tetapi orang Israel membatalkan perjanjian covenant di Sinai tersebut dengan mereka melacurkan diri dengan ila-ila yang lain. Tuhan akhirnya setuju dan mengiyakan Musa, menjawab, Musa tidak akan membasmi bangsa tersebut, tapi tetap ada pembatalan daripada perjanjian covenant di Sinai ini, maka Tuhan memberikan satu hal yaitu Tuhan tidak akan menyertai mereka dan ini dilambangkan dari ayat yang ke-7. Keluaran pasal 33, ayat ke-7, sesudah itu Musa mengambil kema dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Perhatikan, ini adalah satu menamanya bukan kema suci, tapi kema pertemuan. Kita bisa melihat bagaimana akhirnya ini implikasi daripada Tuhan tidak lagi di tengah-tengah mereka, seharusnya kema suci itu dibuat di tengah-tengah bangsa tersebut, tapi karena orang Israel sudah membatalkan perjanjian Sinai, covenant Sinai dengan Tuhan, maka sekarang Musa membuat kema pertemuan di luar, di sini katakan di luar daripada perkemahan mereka, jauh daripada perkemahan mereka, di luar. Tuhan tidak lagi di tengah-tengah mereka. Bisa melihat dalam ayat yang ke-7 juga, setiap orang yang mencari Tuhan, mereka tidak bisa mendapatkan Tuhan di tengah-tengah mereka, mereka harus keluar daripada perkemahan mereka dan pergi ke kema pertemuan yang di luar perkemahan. Itu ditekankan terus-menerus, ini kema pertemuan di luar perkemahan. Ini menandakan satu hal bahwa memang Tuhan akhirnya menghukum mereka dan Tuhan tidak lagi di tengah-tengah mereka. Nanti khususnya ayat ke-8, ayat ke-9, ayat ke-11, sudah bisa melihat bagaimana itu nanti fungsi mediator daripada Musa itu semakin ditekankan. Yaitu akhirnya Musa akan berbicara kepada Tuhan. Orang Israel ketika melihat Musa keluar daripada kemahnya, menuju kemah daripada kemah pertemuan itu, mereka matanya akan mengikuti Musa. Matanya akan mengikuti Musa, kehadiran Tuhan masih bisa dirasakan, yaitu dengan tiang awan masih ada. Musa ketika bertemu dengan masuk kemah pertemuan tersebut, itu tiang awan akan turun dan Tuhan pun berbicara dengan Musa muka demi muka seperti pada seorang teman. Tapi orang Israel hanya melihat, orang Israel melihat keintiman tersebut mereka tidak rasakan, hanya Musa yang bisa rasakan. Jadi perhatikan, ini satu perubahan yang sangat drastis sekali terhadap bagaimana Tuhan akan berjumpa dengan orang-orangnya atau dengan umatnya. Ini akan menunjukkan kepada kita kepentingan daripada seorang mediator yang diperlukan. fungsi mediator daripada Musa ini semakin pronounced. Baik, kita akan melihat doa daripada Musa dan berapa hal yang bisa kita pelajari daripada doa Musa. Karena Musa yang pertama yang kita bisa pelajari di sini adalah Musa adalah seorang yang tidak puas dengan berkat Tuhan. Itu penting sekali. Berapa sering orang Kristen hanya puas dengan berkat Tuhan. Tapi Musa tidak puas dengan berkat Tuhan. Tetap ada berkat Tuhan. Tuhan mengatakan janjiku tetap akan kugenapi orang Israel itu akan terus masuk sampai ke tanah perjanjian tersebut. Coba kita baca surat ayat yang kedua. Ayat yang pertama Pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham tidak berubah sumpah tersebut. Tuhan akan menggenapi sumpah tersebut. Abraham, Isaac, dan Yaakob demikian kepada keturunan nemulah akan kuberikan negeri itu aku akan mengutus orang malekat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan orang Amori orang Het orang Feris orang Hewi dan orang Yebus yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Janji Tuhan berkat Tuhan masih tetap diberikan kepada orang Israel itu Tuhan katakan bukan saya yang akan memimpin tapi malekatku yang akan memimpin. Luar biasa tetap luar biasa Surah. Surah tahu bagaimana malekat satu malekat Tuhan itu pernah menghabiskan 185 ribu tentara Assyria cuma satu malekat Tuhan ini satu malekat Tuhan diutus untuk akhirnya menghancurkan seluruh musuh-musuh daripada tanah kanan apa yang kurang. Tapi Musa mengatakan enggak saya enggak mau berkat Tuhan saya mau engkau saya menantikan engkau saya menantikan engkau sedemikian rupa sehingga Musa itu bukan cuma enggak puas dengan berkat Tuhan saja bahkan kalau Tuhan menyertai melalui malekat Musa tetap enggak puas engkau yang harus ada di sini engkau yang harus ada dalam hidup daripada umat Tuhan ini kalau Surah perhatikan Surah perhatikan dalam ayat yang ke-15 jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini biar kami mati saja di tanah di padang belantara lebih baik kami mati daripada mendapatkan berkat Tuhan tapi enggak ada penyertaan Tuhan enggak ada kehadiran Tuhan dalam berkat tersebut itu kerinduan yang demikian luar biasa Musa demengat sangat merindukan kehadiran Tuhan demikianlah hidup kita kita seharusnya jadi anak-anak Tuhan kalau kita mengaktifkan diri kita adalah anak Tuhan kita merindukan Tuhan bukan penyertaan Tuhan bukan berkat Tuhan Tuhan bisa menyertai Tuhan melalui suatu hal yang lainnya Musa enggak puas dengan mengatakan engkau menyertai aku dengan malekat Tuhan enggak aku mau engkau aku mau dirimu itu hal pertama yang Surah bisa pelajari bagaimana Musa sangat merindukan Tuhan yang kedua Musa mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu identitas daripada bangsa itu kehadiran Tuhan adalah identitas daripada bangsa itu kita baca yang ke-16 dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunya di hadapanmu yakni aku telah aku dengan umatmu ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini itu suatu statement yang besar Musa mengatakan bahwa bangsa ini umat Tuhan itu identifikasinya bukan berkat Tuhan tapi kehadiran Tuhan bangsa ini dibedakan dengan bangsa lain bukan karena sunat bukan karena hal-hal yang lainnya kehidupan agama dan apa yang harus mereka lakukan bukan karena apa yang mereka lakukan dan seterusnya tapi kehadiran Tuhan yang membedakan aku, kami dengan bangsa lainnya di seluruh bumi adalah kehadiran Tuhan mari kita merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita mari kita berkata kepada diri kita bahwa kami keluarga ku dibedakan dengan keluarga orang yang tidak mengenal Tuhan dengan seluruh keluarga di permukaan bumi ini dengan fakta satu fakta saja kehadiran Tuhan dalam diriku dalam keluarga ku mari Geri Karawaci mengatakan bahwa Geri Karawaci dibedakan dengan seluruh organisasi-organisasi lainnya di seluruh bumi dengan seluruh gereja lainnya dengan suatu fakta bahwa ada kehendak Tuhan ada pimpinan Tuhan ada kehadiran Tuhan dalam gereja ini kalau tidak kita cuma label pelang gereja saja KTP kita cuma mengatakan kita adalah orang Kristen saja tapi kita tidak pernah merasakan ada kehadiran Tuhan dan kehadiran Tuhan itu akan sangat menuntut Tuhan katakan jangan sampai aku ada di tengah-tengah kamu kalau kita baca surah ya ke-5 ke-5 jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu jangan sampai aku ada di tengah-tengah kamu kalau engkau gak ready engkau gak siap untuk menuhankan aku jangan sampai kita menantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita kalau kita gak benar-benar siap menyerahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita gak benar-benar merindukan Tuhan itu satu kehadiran yang menakutkan sekali bagi orang yang matakan saya adalah orang Kristen tapi dalam hidupku gak peduli pacarku bukan orang Kristen juga gak peduli tempat kerjaku gak memulihkan Tuhan juga gak peduli orang semacam demikian itu merindukan Tuhan cuma dalam mulutnya tapi gak pernah dalam hatinya karena Tuhan katakan gak bisa kalau engkau gak merindukan aku dengan segenap hatimu kehadiranku adalah suatu hal yang akan mendatangkan malapetakah bagi bangsa tersebut itu hal yang kedua yang Musa inginkan Musa sangat menginginkan merindukan kehadiran Tuhan itu sebagai identitas buat dia adalah umatnya Tuhan umat Tuhan tanpa kehadiran Tuhan adalah suatu hal yang tidak mungkin gak membedakan kita daripada orang dunia yang ketiga yang terakhir kita bisa pelajari daripada doa Musa ini adalah bagaimana dia mengatakan suatu hal yang demikian precious yang demikian penting yang harus kita pelajari umat Tuhan itu mendapatkan kasih karunya daripada Tuhan ketika umat Tuhan itu mengetahui rencana Tuhan dari mana kita bisa melihat hayat ini ayat ke-13 maka sekarang ayat ke-12 saya bacakan lalu berkatalah Musa kepada Tuhan memang engkau berfirman kepadaku suruhlah bangsa ini berangkat tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku namun demikian engkau berfirman aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan belas kasihan belas kasih karunya mendapatkan kasih karunya di hadapanku maka sekarang jika aku jika aku kiranya mendapatkan kasih karunya di hadapanku beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapatkan kasih karunya di hadapanku ingatlah bahwa bangsa ini umat luar biasa indahnya kalimat itu dia mengatakan bahwa fakta bahwa aku mendapatkan bukti bahwa aku mendapatkan kasih karunya Tuhan adalah kalau aku mengenal jalanmu aku mengenal engkau melalui mengenal caramu jalanmu rencanamu itu tuntutan daripada seorang anak Tuhan bukan cuma mengerti mengenai Tuhan saja tapi mengenai lebih mendalam lagi mengenai isi hati Tuhan mengenai rencana Tuhan mengenai jalan Tuhan itulah identitas kita itu kita mengatakan kita mendapatkan kasih karunya karena Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kita itulah anak Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kerinduan dia keinginan dia rencana dia isi hatinya kepada mereka yang dikasih mari kita melihat hidup kita dan kita melihat bagaimana hidup kita adalah hidup yang merindukan Tuhan atau tidak dan apa bukti bahwa kita merindukan Tuhan kita merindukan kehadiran Tuhan kita merindukan bukan cuma berkat-berkat kita merindukan memang Tuhan hadir bangsa Islam bagi Musa lebih baik mati di padang belantara tersebut daripada seorang malekat Tuhan yang mulia yang memimpin mereka masuk dalam tanah perjanjian biarkan kami disini saja dan seorang yang tanti ini dinyatakan dalam hidup daripada sang mediator tersebut Musa tidak bisa menjadi mediator doa pertama dia dalam keluaran pasal 32 itu dikabulkan doa kedua dia dalam keluaran pasal 32 tidak dikabulkan Musa tidak layak menjadi mediator dan kita melihat dalam keluaran pasal 33 bagaimana Musa role daripada mediator Musa semakin ditekankan melalui kema pertemuan tersebut tapi Musa bukanlah mediator tersebut dan kita mendapatkan mediator tersebut kita mendapatkan memang Yesus adalah utusan daripada Tuhan tersebut tapi utusan Tuhan Mesias ini adalah Yahweh itu sendiri itu perkataan daripada perjanjian lama bahwa Mesias itu adalah Yahweh Tuhan itu sendiri maka setelah apa yang kita dapatkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan jika Tuhan sudah menggenapkan rencana Tuhan mengirimkan Mesias Mesias itu bukanlah cuma utusan Tuhan saja malekat Tuhan ciptaan tidak Mesias tersebut adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu yang kita dapatkan saya doa daripada Musa ini akhirnya dikabulkan digenapkan dalam hidup anak-anak Tuhan hidup daripada orang Kristen yang akhirnya benar-benar mendapatkan kehadiran daripada Mesias Yahweh tersebut di tengah-tengah kita akhirnya anak-anak Tuhan semakin lama semakin dibawa ada pengertian mengenai keindahan daripada Yahweh yang telah mengikatkan dirinya dan kita mengikatkan diri kepada Yahweh tersebut dalam hidup kita sehari-hari dalam hidup keluarga kita karena Tuhan terus dipermulia dan kita terus belajar doa-doa yang besar ini dan kita melihat apa yang menjadikan doa tersebut agung di dalam Alkitab minggu depan kita akan melanjutkan doa kepada doa daripada Yosua doa daripada Yosua nanti silahkan cari doa Yosua yang mana yang besar doa Yosua ada beberapa doa Yosua doa Yosua mana yang besar mana yang bisa kita pelajari mana yang bisa menjadi berkat bagi kita mari kita tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang sudah membawa kami dalam pengertian lebih mendalam lagi mengenai siapa Engkau dan siapa diri kami kalau kami adalah umat Tuhan jika kami merindukan Tuhan lebih daripada segala sesuatu jadilah kami merindukan kehadiran Engkau sendiri dalam hidup kami bukan cuma berkat berkat Tuhan pakailah hidup kami pasangan hidup kami anak-anak kami keluarga kami jadi keluarga yang merindukan Tuhan yang berbeda dengan keluarga keluarga seluruh keluarga di dunia yang tidak merindukan Engkau kami silahkan hidup kami dan hidup gereja ini dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati